Intro Orang-orang yang ada di dalam penjara mereka ditanya apa waktu kecil mereka punya cita-cita Kebanyakan mereka garuk-garuk kepala bilang lupa atau emang bilang tidak punya Tapi para direktur yang bermain di lapangan golf dalam meeting orang-orang sukses Dalam perkumpulan para stokis, para sales yang mendapat bonus perjalanan ke luar negeri Semua komunal ini sering berbicara mengenai cita-cita mereka waktu kecil Walaupun juga kebanyakan yang mereka raih saat ini berbeda dengan cita-citanya waktu kecil Tapi ini saya tangkap sebagai sebuah fenomena bahwa orang-orang sukses punya cita-cita waktu kecil Betapa pentingnya seseorang, bahkan bukan waktu kecil aja sekarang juga Punya cita-cita, punya mimpi, punya dream Karena kalau orang punya cita-cita, punya mimpi, punya target Dia akan berjuang mencapai hal itu Karena itu orang tua mungkin anda susah menyuruh anak belajar Tapi kalau anda menanam cita-cita pada anak Maka anak akan belajar untuk cita-citanya Untuk anda pribadi, milikilah sebuah mimpi, sebuah cita-cita dalam satu-satuan waktu Mimpi ini bisa dievaluasi, bisa diralat, atau bisa dikembangkan lagi Tapi dalam satu-satuan waktu, atau paling tidak hari ini, saat ini Kalau anda tidak punya cita-cita, anda pasti tidak bergairah Kalau anda tidak antusias bergairah, anda tidak akan sukses Miliki mimpi, jalani dengan antusias, raihlah sukses Dalam sebuah training motivasi, ada ratusan orang disuruh berjalan kira-kira 10 meter Tapi peraturannya, setiap orang tidak boleh berjalan dengan gaya, cara yang sama dengan peserta sebelumnya Wah, maka seru sekali, meriah, kenapa? Karena orang berjalan dengan cara yang berbeda-beda Ada yang kayak orang pincang, ada kayak gaya monyet, dan tentu suasana terbah-bah, luar biasa Nah, ternyata ratusan orang itu selalu ada saja caranya Makanya kita sering bukan mendengar, ada niat, ada jalan Tapi saya mengamati juga, kadang ada 1-2 orang yang mungkin karena malas Dia menghindar dari giliran, pura-pura ke toilet gitu ya Jadi tidak ikut berjalan dengan gaya yang unik tadi Nah, saya menjumpai bahwa dalam tahunan berikutnya lagi Dalam pertemuan-pertemuan meeting berikutnya Orang-orang yang suka menghindar ini Ternyata pencapaiannya itu lebih rendah dari yang lain Kenapa? Karena sebenarnya dia punya penyakit mental Yaitu menghindar Menghindar dalam hal-hal kecil Dia juga akan menghindar dalam hal-hal yang lain Karena itu sebenarnya, saudara, tidak perlu Aduh, bagaimana, pakai gaya apa lagi Ada niat, ada jalan Jadi kalau mau Anda sukses Punya niat Nanti Tuhan buka jalan Kita berjuang Tuhan memberkati Itulah kiat untuk sukses Banyak negara-negara maju di dunia ini Ternyata justru tidak punya banyak kekayaan alam Lalu kalau para manajer dari berbagai dunia Baik negara maju atau tidak berkumpul meeting bersama Masing-masing bawa laptop Dan mereka dalam kemampuan yang sama Baik teknologi, bahasa, dan yang lainnya lagi Lalu apa yang membedakan bangsa maju dan tidak maju? Yang menonjol adalah budaya Hampir semua negara maju Kalau saya berkunjung, berkeliling dunia ini Maka mereka ada budaya antri Mereka disiplin Janji jam 9 Paling tidak 10 menit sebelumnya Mereka siap di lokasi Jadi rupanya budaya, karakter Itulah modal utama dari bangsa-bangsa maju Karena kalau mereka tidak punya sumber daya alam Mereka bisa mengimport Mereka bisa mengambil di negara lain Bahkan dengan kemampuan otak dan manajemen mereka Mereka pergi ke negara Dimana punya sumber daya alam Dan mereka mengelola disana Dengan gaji lipat kali ganda Dengan orang yang ada disana Padahal kemampuannya sebenarnya sama Yang membedakan manner Attitude Sikap Karakter Karena itu Bangunlah karakter Anda Dan railah sukses Untuk sukses Orang perlu uang Salah Ini pendapat yang salah Walaupun Anda tidak punya uang Kalau Anda punya kemampuan Entah ide Entah seni Entah manajemen Entah Anda punya teman yang banyak Itu teman banyak itu modal Modal jaringan sosial Anda punya kemampuan tertentu Maka Anda bisa sukses Karena kalau Anda punya kompetensi Punya kemampuan Maka Anda bisa menggandeng Orang yang punya sukses Dia memberi modal Anda dapat saham Anda gunakan kemampuan Anda Untuk mengelola uang orang lain Maka Anda pun bisa kaya Bahkan kalau Anda tidak punya uang Anda tidak kaya Anda bisa gunakan itu sebagai kekuatan Dalam arti motivasi Saya mau kaya Artinya Anda punya daya dorong Untuk kaya luar biasa Daripada orang kaya Tapi sudah tidak punya daya dorong Untuk jauh lebih kaya lagi Anda punya kelebihan Daya dorong dan kemampuan Jadi kalau Anda tidak punya uang Jangan putus harapan Justru Anda juga Tetap bisa menjadi orang kaya juga Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.